Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Aisyah Syifa Rahman, Andi Gilang Fathor Rahman, Anissa Putri Nabila, Bilar Sininda Putri Dinda Amanda Humayroh, Fadil Bintang Aliansyah, dan Fadila Farashyah Pada kesempatan kali ini kami akan membuat tugas yaitu Membuat peta pusat-pusat konflik Indonesia dan Belanda di berbagai daerah yang ada di Indonesia Pusat-pusat konflik Indonesia dan Belanda di berbagai daerah Yang pertama itu di kota Surabaya Atau yang kita kenal sebagai pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 25 September 1945 Penyebab dari pertempuran ini ialah Karena tentara sekutu dan Netherlands in the Civil Administration atau NICA Mendarat di kota Surabaya Kemudian mereka mengibarkan bendera merah putih biru Atau yang kita kenal sebagai bendera Belanda di Hotel Yamato Tidakan tersebut menyinggung perasaan rakyat dan para pejuang Surabaya Sehingga para pemuda pejuang Surabaya menurunkan bendera itu dan menyobek warna birunya Kemudian mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih Pertempuran Surabaya ini juga dikenal dengan sebutan Peristiwa 10 November Yang berawal dari tewasnya Brigjan Malabi sebagai komando tentara sekutu di Gedung Internasional Surabaya Akibat dari peristiwa ini pada tanggal 9 November 1945 Majen A.C. Monsek atau sebagai peganti dari Malabi Mengeluarkan ultimatum yang berisi Semua pimpinan Indonesia termasuk pimpinan pergerakan Pemuda, polisi, serta petugas radio harus melapor dalam batas waktu pukul 6 sore di tanggal 9 November 1945 Ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh para pejuang dan rakyat Surabaya Pung Tomo sebagai pemimpin perjuangan rakyat Surabaya Berpidato dengan berapi-api membakar semangat agar para pejuang sampai titik darah penghabisan Demikian pula gubernur dari Surabaya yaitu Surjo Pada 9 November 1945 Ia berpidato melalui siaran radio Memberi semangat kepada para pejuang untuk mempertahankan daerahnya Di hari pada tanggal 10 November 1945 Tepatnya pada pukul 6 pagi Waktu setempat Sekutu menggumpur kota Surabaya di darat, laut, maupun udara Pasukan sekutu memulai aksi pembersihan berdarah sebagai hukuman di seluruh pulau sok kota Namun, arek-arek Surabaya sedikit pun tak gentar Mereka menyelesaikan pertempuran ini Dengan penuh patriotik dan heroik terus bertempur menghadapi gempuran tentara sekutu Mereka hanya menggunakan senjata bambu runcing serta belati dalam bergerak menyerang tank-tank Sherman milik sekutu Dalam waktu 3 hari, hampir separuh berhasil dikuasai oleh pihak sekutu Namun, pertempuran baru berakhir 3 minggu kemudian Tepatnya pada tanggal 28 November 1945 Di mana kontak senjata pertama terjadi di Tanjung Perak Kemudian berakhir di Gunung Sari Itulah merupakan salah satu pusat konflik Indonesia Belanda Yang terjadi di daerah Indonesia khususnya di kota Surabaya Pawagan Ambarawa Tentara sekutu memasuki kota Magelang untuk membebaskan para tawanan perang Di bawah pimpinan Brigjen Battle Ternyata, mereka ditumpangi oleh orang-orang nikah Yang kemudian mempersenjatai tawanan yang dilepas Tindakan tersebut menimbulkan bentrokan antara TKR dan tentara sekutu Situasi yang gawat tersebut mendorong Presiden Soekarno Berunding dengan Brigjen Battle Untuk melakukan gencatan senjata Setelah perundingan berakhir Pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang Menuju Ambarawa Pertempuran pun pecah di Ambarawa Ketika pasukan sekutu yang menuju Ambarawa Dihadang oleh pasukan TKR Dan para pemuda Semarang Pada 21 November 1945 Serangan gabungan TKR Akhirnya dilancarkan pada 12 Desember 1945 Setelah bertempur selama 4 hari TNI berhasil memukul mundur Tentara sekutu dari Ambarawa Selanjutnya, pertempuran Medan Area Nikah mendarat di Medan Di bawah pimpinan Kapten Westerling Pada 9 Oktober 1945 Tentara sekutu mendarat pula di Medan Di bawah pimpinan Brigjen T.I.D. Kelly Pendaratan tentara Nikah dan sekutu tersebut Ditentang keras oleh para pejuang dan rakyat Medan Bentrokan pertama kali terjadi pada 13 Oktober 1945 Ketika seorang tentara sekutu menginjak-ginjak Rencana merah putih milik seseorang yang ditemunya Pada 10 Desember 1945 Sekutu mencoba menghancurkan konsentrasi TNI di Trepes Gempuran tersebut dihadapi dengan semangat merdeka Atau mati oleh para pejuang Medan Sampai sekarang, pertempuran pada 10 Desember 1945 Di Medan dikenal dengan peristiwa Medan Area Pertempuran 5 hari di Semarang Sesuai dengan namanya Pertempuran 5 hari atau palagan 5 dina ini Terjadi di Semarang, Jawa Tengah Pertempuran ini terjadi sejak tanggal 15 Oktober Sampai 20 Oktober 1945 Peristiwa ini termasuk dalam rangkaian Sejarah Kemerdekaan Indonesia Seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia II Peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang Melibatkan sisa-sisa pasukan Jepang di Indonesia Dengan tentara keamanan rakyat Atau Angkatan Perang Indonesia saat itu Sebelum menjadi tentara nasional Indonesia Sejarah pertempuran 5 hari di Semarang Kemudian dikenang dengan dibangunnya sebuah monumen Yaitu Tugu Muda di Simpang V Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini Latar berakang sejarah Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Dinyatakan pada 17 Agustus 1945 Masih cukup banyak prajurit Jepang Yang belum bisa pulang ke negaranya Tidak sedikit serdadu Jepang yang dipekerjakan Misalnya di pabrik-pabrik atau sektor lain Seiring dengan itu Pasukan sekutu termasuk Belanda Mulai datang ke Indonesia dengan maksud Melucuti senjata dan memulangkan Para mantan tentara Jepang yang masih tersisa Dalam Indonesia Merdeka 30 tahun terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia Disebutkan Pada 14 Oktober 1945 Terjadi perlawanan dari 400 mantan tentara Dainipon Jepang Yang dipekerjakan di pabrik Gula Cepiring Yang terletak di sekitaran 30 km dari kota Semarang Saat itu mereka akan dipindahkan ke Semarang Namun melarikan diri dari pengawalan Ratusan bekas serdadu Jepang tersebut Melakukan perlawanan dan kabur ke daerah Jatingaleh Di sana mereka bergabung dengan pasukan batalion Kido Butai Yang dipimpin oleh Mayor Kido Upaya penentangan dari para mantan prajurit Jepang Mulai terlihat di Semarang Mereka bergerak melakukan perlawanan Dengan alasan mencari dan menyelamatkan orang-orang Jepang yang ditawan Menurut catatan Ahmad Musli dan kawan-kawan Dalam buku Ajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pertempuran 5 hari di Semarang Dimulai sejak 15 hingga 20 Oktober 1945 Pada dini hari tanggal 15 Oktober Kurang lebih 2.000 dari Kido Butai mendatangi kota Semarang Kedatangan mereka ternyata disambut oleh Angkatan Muda Semarang dengan dukungan TKR Pertempuran pun terjadi selama 5 hari antara kedua pihak Ternyata, Kido Butai juga didampingi oleh pasukan Jepang lain Di bawah pimpinan General Nakamura Perang ini terjadi di 4 titik di Semarang Yaitu daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan di depan Lawang Sewu atau Simpang 5 Lokasi konflik yang disebut banyak menelan korban dan berdurasi paling lama adalah di Simpang 5 Atau yang kini disebut daerah tubuh muda Akhir pertempuran Agar pertikaian tidak berlarut-larut Maka digelar perundingan untuk mengupayakan gencatan senjata Kasman Singo Dimejo dan Mister Sartono mewakili Indonesia Sedangkan dari Jepang hadir Lieutenant Colonel Nomura Komandan tentara Dainipon Selain itu, ada pula perwakilan dari pihak sekutu yakni Brigadir General Battle Perdamaian antara kedua belah pihak pun terjadi Pada 20 Oktober 1945 Pihak sekutu melucuti seluruh persenjataan para tentara Jepang Peristiwa pertempuran 5 hari kemudian dikenang dengan pembangunan tubuh muda di Simpang 5, Kota Semarang Bandung Lautan Api Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi tanggal 23 Maret 1946 Salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung oleh rakyat dan tentara Agar tidak dijadikan markas pasukan sekutu dan nicca Belanda Aksi bumi hangus di Bandung dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal dalam situasi saat itu Karena kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan nicca Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan diabadikan dalam berbagai bentuk karya seni Seperti lagu atau film Latar belakang dan penyebab Jonet Posponegoro dan kawan-kawan dalam sejarah nasional Indonesia Menuliskan bahwa peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan datangnya pasukan sekutu atau Inggris pada 12 Oktober 1945 Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Pasukan sekutu yang ditergabung dalam Afne datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia II melawan Jepang Namun ternyata Belanda atau nicca memboncing pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi Bergolaklah perlawanan dari prajurit dan rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda Pasukan sekutu mulai melancarkan propaganda Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut Angkatan Perang Republik Indonesia merespon dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara Termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang menjadi markas besar sekutu Pada malam tanggal 24 November 1945 Pada 27 November 1945 Kolonel MacDonald selaku penglima perang sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat Mr. Datuk Jamin Agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Utara Peringatan yang berlaku sampai tanggal 29 November 1945 pukul 12 harus dipenuhi Jika tidak maka sekutu akan bertindak keras Ultimatum kedua itu pun tidak digubris sama sekali Beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara Pos-pos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan Tanggal 17 Maret 1946 Panglima tertinggi Afne di Jakarta Retnaan Jenderal Montagu Stopford Memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia Agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota Hanya pemerintahan sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal Menindaklanjuti ultimatum tersebut Pada 24 Maret 1946 pukul 10 Tentara Republik Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Ahana Sutian memutuskan untuk mengbumi hanguskan Bandung Rakyat mulai diungsikan Sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km Gelombang pengungsian semakin membesar setelah matahari tenggelam Bumbu mihangusan Bandung pun dimulai Warga yang hendak meninggalkan rumah membakarnya terlebih dahulu Pasukan tentara Republik Indonesia punya rencana yang lebih besar lagi TRI merencanakan pembakaran total pada 24 Maret 1945 pukul 24.00 Namun rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 20.00 Dinamit pertama telah meledak di gedung Indis Restoran Lantaran tidak sesuai rencana Pasukan TRI melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung Dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara Malam itu, Bandung terbakar dan peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api Pertempuran Pupu Tenmarga Rana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda Dalam masa perang kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946 Lokasinya di Kecamatan Marga, Tabanan, Bali, Indonesia Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil, Kolonel I Gusti Ngurah Rai Dimana pasukan tentara keamanan rakyat di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda Yang kembali datang setelah kekelahan Jepang Untuk menguasai kembali wilayahnya yang direbut Jepang pada parang dunia dua Mengakibatkan gugurnya seluruh pasukan termasuk satu Gusti Ngurah Rai Yang kemudian dikenal sebagai salah satu puputan di era awal kemerdekaan Serta mengakibatkan Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur Penyebab terjadinya perang puputan Mergarana disebabkan oleh Belanda yang ingin menyatukan Bali dengan negara Indonesia Timur Yang merupakan hasil perjanjian linggar jati antara Indonesia dan Belanda Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 Terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 Dengan mengikut sertakan beberapa pucu pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi 3 Yaitu Bambang Sugeng Untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan cukup kuat Sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB Dengan tujuan utama untuk mematakan moral pasukan Belanda Serta membuktikan pada dunia internasional bahwa tentara nasional Indonesia atau yang sering kita sebut dengan TNI Masih mempunyai kekuatan untuk mengandalkan perlawanan Sweiharto pada waktu itu sebagai komandan Brigade X turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang merupakan peristiwa pawanan tentara Indonesia terhadap serangan pasukan tentara Belanda Yang terjadi selama 5 hari berturut-turut sejak tanggal 1 hingga 5 Januari 1947 Upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia ditempu dengan tiga cara yaitu aksi militer Melakukan pembantukan negara boneka dan menjaga agar Indonesia tetap berada di bawah kekuatan mereka Palembang merupakan salah satu wilayah strategis Indonesia yang menjadi tujuan Belanda untuk kembali mereka kuasai Karena kekayaan alamnya serta potensi Palembang sebagai pusat pemerintahan, kekuasaan militer, kegiatan politik maupun ekonomi di Sumatera Selatan Sementara itu bagi rakyat Palembang pertempuran ini menjadi momentum penjuangan mereka untuk mempertahankan tanahnya Agar tindakan penjajahan tidak terulang kembali pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia Selanjutnya adalah perundingan Ligerjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal soal status kemerdekaan Indonesia Namun pada akhirnya justru pihak Belanda mengkhianati isi perjanjian tersebut Perundingan Ligerjati Indonesia dilakukan pada tanggal 11-15 November 1946 Perundingan Ligerjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia Menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai peristiwa 10 November di Surabaya Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atau Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura Akhir Agustus 1946, pemerintahan Inggris mengirim Lord Killorn ke Indonesia Misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda Tanggal 7 Oktober 1946 di Konsulat Jenderal Inggris Jakarta Dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda Dalam perundingan ini akhirnya menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober Kemudian dilanjutkan dengan perundingan Ligerjati yang terjadi pada 11 November 1946 Selanjutnya konferensi Inter Indonesia II dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 1949 Yang dipimpin juga oleh Perdana Menteri Dr. Antus Mama Hatta Masalah yang dibahas adalah masalah pokok yang telah disetujui di Jakarta RI dan BFO setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas mengelenggarakan suasana tertib sebelum dan sudah konferensi Bija Mundur atau KMB Setelah masalah interna antara RI dan BFO diperoleh ke atas sepakat Maka kini bangsa Indonesia sebagai salah satu kesatuan telah siap menghadapi konferensi Bija Mundur Pada tanggal 4 Agustus 1949 telah diangkat delegasi RI untuk perundingan di KMB Di bawah pimpinan Dr. Antus Mama Hatta sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak Perjanjian Lens-Rainville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947-17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlaku di Jakarta. Penyobat terjadinya perundingan Renville adalah karena perjanjian lingkar jati tidak sepakati lagi oleh kedua belah pihak yang menyebabkan semakin memanasnya keadaan utamanya setelah agresi militer bulan 1 menutus Renville. 1. Republik Indonesia merupakan negara bagian RIS 2. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk 3. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa, Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera 4. Akan diadakan plebisit atau semacam referendum untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS 5. Akan ada pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituti RIS Kondisi politik Indonesia juga bertambah kacau setelah perjanjian Renville sebagai bentuk penolakan atas keputusan itu sejumlah partai menarik dukungan dari pemerintah Konferensi Inter Indonesia 1 Pada tanggal 19-22 Juli 1939 dilaksanakan konferensi inter-indonesia yang dipimpin oleh Dr. Randes Maman Hatta yang berlokasi di Hotel Tugu Jalan Marga Utama Yogyakarta Pada konferensi inter-indonesia tahap pertama ini, membicarakan masalah pembentukan RIS terutama tentang susunan dan hak-hak negara bagian atau otonom bentuk kerjasama RIS dengan Belanda dalam perserikatan uni dan masalah kewajiban RIS dan Belanda akibat penyerahan kekuasaan keputusan yang dapat diperoleh antara lain sebagai berikut 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalisme 2. Tanggal 17 Agustus ditetapkan sebagai Hari Nasional Negara RIS 3. Bendera Merah Putih ditetapkan sebagai Bendera Nasional RIS 4. Lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai Lagu Kebangsaan Negara RIS 5. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai Bahasa Nasional Negara RIS 6. Insisi Surkarno diangkat menjadi Presiden RIS Perundingan Romroyen Perjajian Romroyen adalah perundingan yang dibuat Indonesia dengan Belanda pada 7 Mei 1949 untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut, akhirnya pada 7 Mei 1949 dicapai persetujuan Persetujuan itu dikenal sebagai Romroyen Statement atau Perundingan Romroyen Berikut ini isi perjanjian Romroyen bagi Indonesia 1. Memerintahkan pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan peran guerrilla 2. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan 3. Turut serta dalam konferensi Meje Bundar di Den Haag dengan masuk untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat Perjanjian Romroyen untuk Belanda yakni 1. Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta 2. Menjamin kejahat penghantian gerakan-gerakan militer dan mengebebaskan semua tahanan politik 3. Tidak ada mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan RI 4. Menyetujui adanya RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat 5. Berusaha dengan sungguh-sungguh agar konferensi Meje Bundar segera diadakan sesudah pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta Untuk menindaklanjuti perjanjian Romroyen Pada 22 Juni 1949 diadakan perundingan informal antara Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal atau BGENCOMS for Federal Overlight atau BFO di bawah pengawasan Critchley Australia Perundingan ini menghasilkan keputusan 1. Pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada 24 Juni 1949 2. Pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Yogyakarta pada 1 Juli 1949 3. Pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu 4. Mengenai pengantian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta 5. Konferensi Meja Bundar diusulkan akan diadakan di Denhaq, Belanda 6. Dengan terakhir Yogyakarta baru akan sepenuhnya ditinggalkan Tertara Belanda pada 29 Juni 1949 Sekian penjelasan dari kelompok kami Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf Kepada Allah kami mohon ampun Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh